Oke sekarang kita lihat replaynya dulu kita pakenya Pico big niaya bagnya ya ini replaynya memang memang seperti itu ya di beberapa lingkungan ngeblur Hai pakai komputer yang beda pun dengan PGA yang berbeda pun sama ya ngeblur kita coba dilihat nanti di beberapa lingkungan ngeblur dia dulu memang setupnya mungkin gamenya seperti itu nah seperti ini dia ngeblur ngeblur dulu ya seperti ini kita kira set up apa namanya grafiknya yang yang salah kita pakai 22 CPU juga sama aja dengan grafik yang beda sama aja asalnya darah jadi ini sirkutnya ASEAN ASEAN Belanda bisa habis di session ring beralih ke sirkut ASEAN karena berdekatan sempatnya nih Jerman dan Belanda berdekatan minggu ini di sirkut ASEAN ini sirkut favorit ini sebenarnya untuk balapan superbike sama MotoGP juga ini bagus karakternya di sana ada high speed corner sama hard braking langsung sikinnya itu paling seneng di tikungan terakhir di sana tempat-tempat overtake nya yang paling paling istilahnya dari sudut sudut kameranya paling bagus di overtake nya di tikungan terakhir habis high speed corner langsung sikin dari hard braking nya di sana misalnya yang paling-paling bitter hard braking bisa masuk segelungan lebih dulu ini kayaknya yang di ASEAN antara Pico sama Orhe Martin pasti seru lagi nih kayak di session ring si siapa namanya Orhe Martin lagi semangat semangatnya kayaknya dia mau gabung sama tim pabrik kalian menunjukkan skillnya nah ini udah ngeblur ngeblur seperti ini ternyata memang bawaan dari gamenya memang seperti itu yang ini sudah terlaku di atas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton